Terkait varian baru COVID-19 Omikron, Gubernur Kepri Ansar Ahmad meminta seluruh pihak terkait untuk perketat akses keluar masuk Kepri termasuk jalur pekerja migran Indonesia. Pemerintah Provinsi Kepri tak mau kecolongan dengan mengembangkan COVID-19 varian Omikron. Virus corona jenis baru ini sudah memicu ledakan kasus COVID-19 di 17 negara. Baru-baru ini, dua kasus baru disebabkan varian Omikron sudah ditemukan di negara tetangga Singapura. Mengingat wilayah Kepri berdekatan dengan Singapura, ancaman dari penuluran COVID-19 varian Omikron perlu diwaspadai. Terkait hal ini, pemerintah sangat waspada supaya jangan sampai varian baru COVID-19 ini masuk, terlebih sekarang mendekati liburan Natal dan Tahun Baru. Selain itu, sebagai langkah antisipasi, akan dibuat pengumuman di bandara dan pintu masuk pelabuhan, khususnya pada WNA dari 11 negara yang warganya dilarang masuk ke Indonesia. Di penuluran, di semua bandara, pintu laut, tidak boleh. Terutama yang dari Afrika Selatan, beberapa negara Eropa, yang saat ini sudah ditemukan yang imikron. Antisipasi untuk pelabuhan-pelabuhan yang tidak tersentuh, yang resmi bagaimana? Ya, seperti biasa kan. Biasanya kan ada imigrasi. Kan pasti dari daerah asalnya, jadi kan tentu ada daerah tujuannya. Kalau mereka baru berpergian, atau termasuk warga Indonesia yang baru berpergian dari sana, maksudnya tidak berketat. Kita tidak benarkan, belum masuk, bagaimana ini. Kalau ada yang berindikasi atau ada laporan untuk Bapak? Belum ada. Pengetatan pemeriksaan dan karantina bagi PMI dan WNA dilakukan sesuai dengan aturan baru Surat Edaran Satgas Penanganan COVID-19 No. 23 Tahun 2021 tentang protokol kesehatan perjalanan internasional yang berlaku mulai 29 November 2021. Dalam Surat Edaran ini, terhadap WNA yang masuk ke Kepri, wajib diperiksa kesehatannya secara intensif, serta menjalani isolasi sehingga dipastikan tidak tertulat COVID-19 maupun Omikron. Dari Tanjung Pinang, Rumala Nasution, I News, melaporkan.